Dikisahkan dahulu terdapat seorang pelacur Bani Israel bernama Al-Malikah yang kerap menjual tubuhnya di tempat tidur. Tempat tidur itu berada tepat di dekat pintu rumahnya yang dibuka agar para pria yang melewati rumahnya dapat melihat solek kecantikannya. Dirinya juga meminta seratus keping dinar untuk para lelaki yang berhubungan dengannya. Suatu ketika terdapat sang ahli ibadah yang melintasi rumahnya, pria tersebut tanpa sengaja memandang tubuh cantik sang pelacur dan membuat syahwat pria tersebut bangkit. Dirinya memohon kepada Allah untuk dapat menghilangkan syahwat yang bergejolak di dalam dirinya. Namun meskipun ditahan, syahwat pria itu terus membara, dirinya bahkan menjual baju tenun miliknya agar mendapatkan pundi uang. Pria itu berhasil mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk dapat membeli al-Malikah. Sesampainya di rumah al-Malikah, ia lantas membayar dan memesan wanita itu untuk dapat melakukan hubungan. Ketika pria ahli ibadah itu mengulurkan tangan untuk menyentuh al-Malikah, hatinya langsung terguncang hebat dan merasa takut akan kuasa Allah. Dalam hatinya ia merasa Allah tahu akan perlakuannya sekarang dan merasa seluruh amal ibadah yang ia bangun akan lenyap. Wajah pucat dengan tubuh yang gemetar ini didapati al-Malikah yang langsung bertanya apa yang terjadi. Pria sang ahli ibadah itu menyatakan takut kepada Allah dan tidak berani untuk melakukannya, seraya ia keluar ruangan itu dan bertobat. Melihat hal itu al-Malikah terketuk pintu hatinya, ia termenung dan memikirkan pria tersebut yang melakukan dosa untuk pertama kalinya, namun diurungkan karena sangat takut akan kuasa Allah. Dirinya merasa seharusnya ia juga memiliki rasa takut yang lebih besar kepadanya atas perbuatan yang ia lakukan selama ini. Sejak saat itu ia memutuskan untuk berhenti dan bertobat, dirinya kemudian pergi untuk mencari pria yang telah menyadarkannya. Dengan bekal yang ia bawa, al-Malikah berkelana untuk mencari kediaman sang pria ahli ibadah tersebut. Setelah menemukan kediamannya, betapa terkejutnya sang pria saat bertemu al-Malikah kembali, saking terkejutnya ia hingga meninggal pada saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, sang wanita cantik itu merenung bahwa ia datang jauh untuk berbuat kebaikan yang dapat membantunya menuju kebenaran. Al-Malikah pun bertanya kepada warga sekitar, apakah pria yang meninggal itu memiliki keluarga yang membutuhkan istri. Para penduduk desa pun menjawab, bahwa pria tersebut memiliki saudara yang saleh namun tidak memiliki harta. Al-Malikah tidak keberatan jika seseorang tersebut tidak memiliki harta karena ia memiliki beberapa harta yang cukup untuk keduanya. Hingga pada akhirnya Al-Malikah menikah dengan pria soleh yang miskin, Allah mengaruniai tujuh keturunan yang dimana anaknya tersebut merupakan seorang nabi pada masa Bani Israel. Kisah ini bersumber dari kitab Durotun Nasihin Bap Taubat, dalam kitab ini diutus para nabi kepada kaum Bani Israel dari Rahim Al-Malikah. Namun tidak disebutkan secara terperinci nama nabi anak Al-Malikah tersebut. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa terdapat 124.000 nabi dan diantaranya terdapat 315 rasul. Di antara banyaknya nabi yang ada kita hanya diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi. Itulah pemaparan kisah Al-Malikah seorang pelacur yang bertobat dan memiliki anak seorang nabi. Walohu alam bisawab.